Zat Katinon Zat Katinon Anti cemnasia sendiri itu memang diharapkan efek cepat di awal Nah efek cepat di awal inilah yang seringkali membuat ada kecenderungan untuk penyalahgunaan Jadi karena rasa awal itu cepat terjadi rasa enak, jadi cenderung orang menggunakan lagi berlebihan Metampetamin yang bisa menstimulasi jaringan di dalam sel otak sehingga pengguna merasakan peningkatan semangat dan gairah Serta mampu beraktivitas hingga berjam-jam Ampetamin mempunyai efek perilaku mirip halusinogen Apalagi bila kemudian dicampur dengan minuman beralkohol, efeknya akan semakin berbahaya Biasanya tidak memakaian tunggal ya Biasanya ada kombinasi dengan obat antifiber atau pakai obat-obat stimulan ya Seperti metampetamin, sabu seperti itu atau dikombinasi lagi dengan alkohol Itu bisa berdampak ya terhadap efek samping yang kita khawatirkan adalah pada kardifaskuler efek Bisa terjadi serangan jantung dan sebagainya seperti itu Padahal penggunaan ampetamin secara berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan pada otak Dalam waktu lama pengguna bisa tidak tidur selama lebih dari 3 hari Yang paling parah pengguna selalu mengalami rasa takut berlebihan atau paranoid Sayangnya obat-obatan yang mengandung zat berbahaya ini cukup mudah didapat Selama mempunyai cukup uang untuk membelinya Tak jarang mereka terjerumus pada usia yang sangat muda Penyebabnya bisa macam-macam Bisa jadi karena pergaulan, lingkungan sosial, stres, lelah, karena pekerjaan, cupitan hidup, bahkan dipicu ketidaktahuan Tim Liputan Trans 7